Intro Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix Tentunya masih membahas mengenai Dongua Saulen Setelah melewati persaingan dari berbagai tim akademi di dalam kekaisaran Tiando Kini terpilih sudah beberapa akademi yang siap melanjutkan turnamen ke babak final Yang akan diselenggarakan di kota Balero Pelindung Semua peserta pun berangkat dengan pengawalan ketat dari pasukan elit kekaisaran Tiando Untuk memastikan para peserta tersebut sampai di tempat tujuan dengan aman Namun seperti biasa, sebelum kita mulai videonya Saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum Dan ingin menyaksikan filmnya secara langsung Karena fix, konten ini pastinya akan mengadung banyak spoiler Dan kalau kalian sudah siap, mari kita mulai Di pagi harinya sebelum keberangkatan para peserta turnamen Guru Liu Orlong mendapati sebuah surat yang ditinggalkan oleh Master Xiao Di situ tertulis kalau Master Xiao semalam telah berangkat lebih dulu ke Balero Pelindung Karena ada urusan penting yang harus ia bicarakan dengan Bibidong, pemimpin dari Balero Pelindung Setelah membaca surat tersebut, Liu Orlong sempat merasa kecewa karena Master Xiao tidak berpamitan secara langsung Terlebih lagi di masa lalu, Master Xiao sempat memiliki hubungan asmara dengan pemimpin Balero Pelindung tersebut Di tengah pembicaraan Flander yang berusaha meyakinkan guru Liu Orlong Guru Zhao menyelah untuk menginfokan kalau anak-anak sudah siap untuk berangkat Namun beberapa guru Akademi Sri Lanka, termasuk guru Zhao tidak bisa ikut pergi menonton final Karena masih harus mengurus Akademi Di tempat lain, setelah kemarin tahu kalau salah seorang peserta ada yang berasal dari Sekte Hautien Pemimpin suci memberikan misi kepada dua Master Roh bergelar Douluo dari Balero Pelindung Sebut saja Master Krisan dan Master Hantu untuk pergi menghabisi Tang San Kembali ke tempat Tang San, timnya beserta beberapa tim dari Akademi lain yang terpilih dikumpulkan menjadi satu rombongan besar Untuk memulai keberangkatannya menuju Balero Pelindung dengan pengawalan dari pasukan Kerajaan Tiandu Di dalam keretanya, Tang San mengungkapkan kalau menurutnya orang-orang dari Akademi yang mereka lawan sejauh ini bukanlah sebuah ancaman Sedangkan ancaman yang sebenarnya adalah tim dari Balero Pelindung yang akan mereka lawan nanti di final Sementara itu, Feng Xiu Tian meminta izin kepada petugas untuk menemui Huo Wu yang berada di dalam kereta Akademi Jiu Huo Feng Xiu Tian ternyata ingin meminta maaf kepada Huo Wu karena pertarungannya kemarin sangatlah mengecewakan Meski ia telah berupaya keras, ia tetap tidak bisa mengalahkan Tang San seperti yang pernah ia janjikan sebelumnya Namun Huo Wu sama sekali tidak menyalahkan Feng Xiu Tian mengingat Tang San memanglah lawan yang benar-benar kuat Kemudian ia mempersilahkan ketua tim Chen Feng tersebut untuk masuk ke dalam keretanya Untuk membicarakan bagaimana cara mengalahkan Tang San nanti di pertarungan final Setelah perjalanan yang cukup panjang, rombongan peserta melintasi sebuah ngarai yang terjala dengan tebing yang sangat curam di kedua sisinya Tempat semakin terasa mengerikan dengan adanya banyak burung gagak dan sisa-sisa mayat prajurit seperti tempat bekas dari sebuah medan perang Keanehan pun tiba-tiba terjadi Angin mulai bertiup secara tidak wajar yang disertai dengan daun merah yang berguguran padahal harusnya tidak ada pepohonan di sekitar sini Sontak pasukan pun segera merapatkan formasi dan meningkatkan statusnya menjadi siaga Berjaga-jaga untuk menghadapi pertempuran setiap saat Dan benar saja, tak lama setelah itu raruntuhan bongkahan batu berjatuhan dari atas tebing Dan membombardir rombongan mereka, pertanda dimulainya serangan dari musuh Tentu sebagai pasukan terbaik dari kerajaan Tiado, mereka berusaha menghendal situasi dengan pertahanan terkuatnya Dan memastikan semuanya tetap terlindungi Seketiga juga para rombongan Sri Lanka pun turun untuk mencoba membantu Namun Flander menghentikannya karena ada kemungkinan serangan ini dilakukan oleh musuh dari pihak kerajaan Tiado itu sendiri Sehingga orang luar tak perlu ikut campur dan lebih baik menyerahkan semuanya kepada pasukan yang bertugas Alih-alih terlibat dalam pertempuran, menurutnya yang terpenting sekarang adalah fokus melindungi para murid Sementara itu para prajurit kekaisaran Tiado yang menahan serangan musuh nampaknya mulai kewalahan Sehingga Flander memerintahkan semuanya untuk mempersiapkan diri jika memang harus terlibat Menurutku, hanya ada apa khusus Yang-gif'an, mempertahkan diri jika Salah! Apa dia ada kekurangnya? Salah! Sehingga Ayo-gitaran Oh! Bagaimana kekurangnya? Saya bisa mencoba untuk menyebabkannya Tidak tidak suka berkini Setelah membuat target cukup kehabisan tenaga dengan serangan reruntuhan batu Akhirnya para bandit mulai menunjukkan dirinya dan bersiap untuk melancarkan serangan secara langsung dengan jumlah yang tidak sedikit Bentrokan pun tak terelakkan Namun bagaimanapun juga pasukan elit dari kekaisaran Tiado adalah para master roh terlatih yang tentunya tidak akan mudah untuk dikalahkan begitu saja Sebaliknya mereka dapat menghandle serangan tersebut dengan cukup baik Menanggapi hal itu para bandit segera merapalkan teknik penyaluran kekuatan roh yang sanggup melululantahkan formasi dari pasukan kekaisaran Dan menerobos pertahanan pertama untuk menyerang para peserta turnamen Kini Flander pun tak punya pilihan lain selain melibatkan semuanya untuk melakukan perlawanan Namun ia tetap menyerangkan agar tidak berpencar dan menghemat energi roh Ia maju terlebih dahulu untuk menghadapi musuh yang setipe dengannya melalui pertempuran udara Menyerahkan urusan dibawa kepada Liu Erlong Terima kasih telah menyerang Menjadi keuntungan tersendiri bagi Daimubei dan kawan-kawan karena sebagian musuh tidak mengeluarkan kekuatan roh pelindung karena tetap ingin merahasiakan identitas mereka yang sebenarnya. Mengingat ini adalah medan perang yang sesungguhnya Tang San pun tanpa ragu menggunakan senjata rahasianya untuk melancarkan serangan yang sangat mematikan. Namun sayangnya datang lagi seorang musuh yang merupakan ketua bandit. Ialah Mas Roh dengan level yang cukup tinggi terasa dari aura penuh tekanan yang begitu kuat. Dan benar saja, terlihat dari beberapa Cicin Roh yang melingkar di tubuh lawan mungkin dia telah mencapai level lebih dari 80. Guru Xing Ming disibukan dengan puluhan Mas Roh yang mengejarnya sehingga Tang San dan kawan-kawan harus menghadapi musuh yang memiliki gelar Dauluo tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, musuh langsung menggunakan skill dari Cicin Roh ketujuhnya yakni wujud elang emas yang langsung menunjukkan perbedaan kelas di antara mereka. Situasi menjadi semakin buruk karena di belakang mereka sudah menanti dua Mas Roh dengan level 50-an yang siap menyerang kapanpun. Seorang Mas Roh bergelar Dauluo ditambah dua Mas Roh level 50. Situasi yang benar-benar buruk. Di sampingnya, Daimube meyakinkan kawan-kawannya untuk bertempur habis-habisan sekecil apapun peluang yang ia miliki. Klander dan Liu Urlong yang ingin membantu para anak-anak pun tidak bisa berbuat apa-apa karena masing-masing dari mereka sudah disibukan oleh musuh yang lain. Sehingga tim Sri Lanka harus benar-benar berusaha sendiri. Dari Ababa Tang San, tiga penyerang utama menggempur musuh dengan masing-masing teknik roh terkuatnya. Terbukti kombinasi serangan tersebut sanggup merobohkan pertahanan musuh. Namun sayangnya perbedaan level yang terlalu jauh memang tidak bisa dipungkiri. Dalam sekejap, ketua bandit melepaskan skill cahaya emas yang mampu melakukan recovery sehingga luka-lukanya bisa segera pulih dan sayap ulangnya dipatahkan juga dapat melakukan regenerasi. Giliran Xiaowi yang mencoba melancarkan serangan. Begitu melihat celah tanpa ragu, ia langsung melepaskan skillnya. Benturan tersebut cukup membuat Xiaowu terluka. Namun di saat ia akan diserang, bunga bulu perindu yang selalu ia bawa muncul untuk melindunginya. Saat musuh mencoba kembali menyerang Xiaowu, datanglah Master Krisan yang menjadi dalang dari penyerangan ini. Akan tetapi anehnya ia justru melindungi Xiaowu. Dan terungkap bahwa ia melakukannya karena Xiaowu adalah pemilik bunga bulu perindu yang sangat langka. Bunga yang sangat sulit didapatkan karena memiliki kemampuan untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemiliknya. Melihat Master Krisan yang mulai bergerak mendekati Xiaowu, Tangshan dan kawan-kawan pun langsung bereaksi untuk melindunginya. Meski sayangnya serangan mereka dapat digagalkan dengan begitu mudahnya. Bahkan dalam sekejap, satu persatu dari anak-anak Sri Lanka pun sudah ditodong sebelum Tangshan punya kesempatan untuk melepaskan senjata rahasia undangan dewa kematian. Sebagai penggemar bunga langka, Master Krisan mengatakan kalau ia sangat terobsesi dengan bunga milik Xiaowu. Sayangnya saat akan merebut bunga tersebut, bunga itu melepaskan energi yang sangat kuat untuk menjaga Master Krisan mengambilnya. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk menargetkan lawan yang lain dan melarangnya untuk menyentuh Xiaowu. Dalam sekejap, ia langsung bergerak menargetkan Stu Ying. Namun tentu saja Dai Mumbai tak tinggal diam. Ketika Dai Mumbai mulai melepaskan skill keempatnya, Master Krisan menyadari kalau Dai Mumbai memancarkan energi dari bunga langka berjenis bunga Krisan. Ia pun kembali melarang si ketua bandit untuk menargetkan Dai Mumbai dan menyuruhnya untuk menghabisi yang lain. Diperlihatkan ekspresi Tang Sen yang cukup terkejut karena ia baru tahu kalau ternyata di dunia ini ada orang yang juga memiliki pengetahuan soal bunga langka selain dirinya. Setelah Master Krisan memastikan bahwa Mumbai benar-benar memakan bunga Krisan langka, ia pun menawari Mumbai untuk menjadi muridnya. Mengingat bunga Krisan yang pernah Mumbai konsumsi adalah salah satu bunga langka yang menjadi favoritnya. Dai Mumbai mempertimbangkan tawaran tersebut sebagai satu-satunya peluang untuk bisa keluar dari situasi yang sangat buruk ini. Ia mengatakan akan bersedia menjadi murid dari Master Krisan dengan syarat semua teman-temannya tidak ada yang boleh dilukai. Master Krisan tidak bisa menyangkupi syarat tersebut karena ini menyangkut keberhasilan dari misinya. Namun ia mencoba bernegosiasi dengan mengatakan kalau ia hanya akan membunuh satu orang saja. Jelas Dai Mumbai menolak hal itu, ia mempertegas kalau ada satu saja temannya yang tersakiti maka ia menolak untuk menjadi muridnya. Akan tetapi itu sama sekali tidak bisa mengubah situasi, karena bagaimanapun juga pihak Sri Lanka bukanlah lawan dari Master Krisan. Tang San kemudian menawarkan dirinya untuk ditukarkan dengan nyawa teman-temannya. Ia tahu bahwa target sebenarnya dari penyerangan ini adalah dirinya, maka dari itu ia rela menyerahkan diri dengan syarat teman-temannya bisa dibebaskan. Sayangnya tekat yang kuat tidak disertai dengan kekuatan yang mumpuni untuk bisa melawan Master Krisan. Hanya dengan satu skill dalam sekejap pergerakan dari anak-anak Sri Lanka pun langsung terkunci. Serangan fatal langsung ia targetkan kepada Tang San. Masih beruntung Guru Li Warlong sempat melindungi Tang San meski membuatnya cukup terluka. Sin kemudian beralih memperlihatkan Master Shou yang telah tiba di kerajaan Balai Roh Pelindung. Ia diperbolehkan masuk setelah menunjukkan plat pemimpin suci yang dulu ia dapat dari Ayah Tang San. Singkat cerita ia berhasil menemui Bibik Dong, pemimpin suci dari Balai Roh Pelindung. Master Shou lalu menceritakan bahwa ia memiliki seorang murid berbakat yang memiliki roh pelindung ganda. Namun seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya bahwa dua kekuatan roh pelindung akan saling bertabrakan saat keduanya dimasuki cincin roh. Oleh karena itu tujuan ia datang ke sini adalah ingin menanyakan bagaimana Bibik Dong bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan dari kekuatan roh pelindung ganda. Mengingat Bibik Dong ini merupakan pemilih roh pelindung ganda yang sukses mengatasi masalah tersebut. Akan tetapi Bibik Dong tidak lantas menjawabnya begitu saja. Ia justru mencurigai Master Shou bahwa muridnya tersebut akan dilatih untuk kelak melawan dirinya. Menanggapi hal itu, Master Shou berusaha meyakinkan Bibik Dong dan berjanji bahwa ia akan menjamin kalau muridnya tersebut tidak akan bermusuhan dengan Balai Roh Pelindung. Namun Bibik Dong mengatakan kalau percuma saja ia memberi tahu Master Shou sekarang. Karena beberapa waktu yang lalu ia telah mengirim asasin terbaiknya untuk menyerang rombongan dari kekaisaran Tiando. Tentu saja target utamanya adalah murid Master Shou yang berasal dari sekte Houtian. Sin beralih kembali ke tempat angsan. Di saat pihaknya sudah benar-benar terdesak, datanglah pasangan ular naga Mengsu untuk membantu Akademi Sri Lanka. Tidak butuh waktu lama pertarungan diantara mereka pun pecah. Terlihat kekuatan dari Master Krisan yang memang berada di level yang berbeda. Ia dapat menekan pasangan ular naga Mengsu hanya dengan beberapa teknik roh saja. Masih belum menyerah, pasangan ini melakukan teknik penyatuan roh pelindung untuk menghadapi Master Krisan. Tidak hanya tekanan roh yang mengalami peningkatan berkali-kali lipat, racun ular yang menyebar melalui angin berpasir juga melemahkan tanaman sekitar. Harusnya racun ini juga bisa melemahkan pemilik roh pelindung jenis tanaman seperti Master Krisan. Terima kasih telah menonton! Ketika ini telah bersatu, kekuatan Master Roh bergelar Doluo memanglah benar-benar kuat. Sampai akhirnya pasangan ular naga Mengsu tak lagi bisa berkutik karena Master Krisan menggunakan cara licik untuk menyadra Menghiran. Tang San lalu meminta agar pasangan ini tidak lagi berkorban untuk berusaha melindunginya, mengingat sebenarnya mereka sama sekali tidak terlibat dalam pertempuran ini. Terlebih lagi situasinya sampai membahayakan cucu kesayangannya. Dengan desakan yang melibatkan keselamatan cucu kesayangannya, dengan terpaksa pasangan ular naga Mengsu pun mundur dari pertempuran. Di benaknya Tang San sudah mulai berpikir apakah ia akan mati dan perjalanannya akan selesai sampai di sini. Padahal banyak hal yang masih belum ia capai. Akan tetapi keberuntungan masih berpihak kepadanya. Tak lama setelah kepergian dari pasangan ular naga Mengsu, datang lagi Master Roh yang ingin membantu. Ia adalah kakek Dugu. Dengan alasan bahwa Tang San sudah banyak membantunya, dan statusnya yang telah bersedia menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka, dengan cara apapun ia akan melindunginya. Sementara itu di Balai Roh Pelindung, Master Shoy sangat terkejut setelah tahu kalau Bibidong telah mengirim pembunuh untuk menghabisi Tang San. Kemudian Bibidong menjelaskan mengenai informasi yang ia dapat mengenai si Tang San ini. Seorang anak berbakat yang berhasil mencapai level 40 di usia muda. Pemilik Roh Pelindung Ganda, keturunan langsung dari sekte Houtian, memiliki tulang roh dan sangat jenius. Dengan potensi yang begitu luar biasa, Bibidong mengatakan kalau anak itu tidak berpihak kepada Balai Roh Pelindung, maka akan lebih baik dibunuh saja. Kita kembali ke tempat Tang San. Kakek Dugu mengancam Master Krisan kalau sampai ia membunuh Tang San, maka orang dibalik Tang San pasti tidak akan tinggal diam. Seperti apa yang pernah dilakukan pada Balai Roh Pelindung pada 20 tahun yang lalu. Namun Master Krisan mengatakan kalau ia tidak takut sedikitpun karena semenjak hari itu kekuatan dirinya dan Balai Roh Pelindung sudah jauh berkembang. Di pikirannya ia justru lebih khawatir jika racun dari Kakek Dugu bisa membunuh puluhan Master Roh yang ia bawa. Maka dari itu ia harus bertarung sendirian tanpa melibatkan bawahannya tersebut. Di sisi lain si ketua bandit merasa kalau dirinya kurang kontribusi dalam misi ini, sehingga agar tidak mengecewakan Balai Roh Pelindung yang menggunakan sisa kekuatannya untuk menyerang Kakek Dugu di saat ia sedang lengah. Namun usahanya tersebut justru sia-sia dan malah nyaris mati oleh racun ular giyok. Masih beruntung dari pihak Balai Roh Pelindung datang bala bantuan yang mana ia adalah partner dari Master Krisan, yakni Master Roh bergelar doluo pemilik Roh Pelindung Hantu Iblis yang bernama Gui Mei. Sebelum dua Master Roh tersebut sempat menyatukan kekuatan Roh Pelindungnya, Kakek Dugu segera melancarkan serangan menggunakan skill ketujuhnya. Sementara itu Tang San bersama teman-temannya juga tak tinggal diam. Mereka mencoba menggunakan serangan kombinasi untuk berupaya melumpuhkan Master Krisan. Meskipun pada akhirnya usaha tersebut sia-sia karena adanya perbedaan level yang begitu signifikan. Sampai Master Krisan menggunakan skill ketiganya yaitu tekanan udara air. Ekstrim yang sanggup memadatkan udara membuat pergerakan anak-anak Sri Lanka terkunci dan kesulitan bernafas. Serangan mematikan pun hendak dilancarkan oleh Master Krisan untuk menghabisi Tang San. Akan tetapi di detik-detik terakhir muncul perwujudan Roh Pelindung Pedang yang melindunginya. Ialah kakek angkat dari Ning Rongrong yang datang bersama ketua Sekte Cahaya Kibau, Ning Fengzi. Kedatangan mereka berdua tak lain sebenarnya untuk melindungi putra mahkota kerajaan yang ikut dalam rombongan ini. Mengingat Sekte Cahaya Kibau adalah aliansi dari kekaisaran Tiando. Ketika sudah terdesak oleh Chen Xing yang memang secara level Master Krisan kalah dua digit, ia berencana melakukan teknik penyatuan Roh Pelindung dengan partnernya. Namun sebelum persiapan selesai, serangan Chen Xing yang diperkuat dengan skill Cahaya Kibau dapat menggagalkan proses tersebut. Setelah merasa tidak memiliki peluang lagi untuk bisa menang, dengan terpaksa Master Krisan pun memberikan sinyal kepada seluruh bawahannya untuk segera mundur. Pasca pertempuran tersebut, rombongan bergegas untuk beres-beres agar bisa segera kembali melanjutkan perjalanan. Di sini Ning Feng Xi sengaja merahasiakan identitas dari para penyerang. Tang San yang sudah tahu kalau penyerang itu adalah utusan dari Balero Pelindung pun ia peringatkan untuk tidak membocorkannya kepada yang lain. Karena dikhawatirkan jika semuanya tahu, maka Balero Pelindung bisa saja membunuh semua orang, mengingat kekuatan mereka yang sesungguhnya benar-benar tidak terbayangkan. Kemudian kakek Dugu kembali menjelaskan kepada Tang San mengenai apa yang pernah ia bicarakan sebelumnya. Mengenai kelicikan dari Balero Pelindung yang akan membunuh anak-anak berbakat yang tidak bisa pihak mereka manfaatkan. Maka dari itu, Ning Feng Xi menyarankan agar Tang San tidak perlu melanjutkan turnamen, dan pergi saja ke Sekte Cahaya Kibau bersama Chen Xin. Namun Tang San menolak dan masih bersikuku untuk melanjutkan turnamen, karena ia tidak ingin membuat teman-temannya kecewa dan semua perjuangannya selama ini menjadi sia-sia. Terlebih lagi, ini adalah latihan terpenting bagi Tang San, dan ia tidak ingin menyerah. Karena keputusan Tang San yang sudah benar-benar tidak bisa diganggu gugat, Ning Feng Xi pun juga tidak bisa memaksanya, dan hanya bisa berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin demi menjamin keselamataannya. Sementara itu, saat pembicaraan antara Bibi Dong dan Master Shokian memanas, salah seorang prajurit menyela untuk mengabarkan kalau Master Krisan telah gagal menjalankan misinya untuk membunuh Tang San. Suasana kemudian berangsur-angsur mendingin. Namun, Bibi Dong tetap tidak mau membantu Master Shok mengingat dendam antara Balero Pelindung dengan ayah Tang San tidak bisa ia abaikan begitu saja. Sebelum pergi, Master Shok mengatakan kalau sebenarnya hingga kini ia masih mengingat perasaannya dengan Bibi Dong pada 20 tahun yang lalu. Namun ketika Bibi Dong menurunkan perintah untuk membunuh Tang San, saat itu juga hubungan di antara mereka benar-benar sudah berakhir. Singkat cerita, rombongan Tang San akhirnya telah tiba di kota Balero Pelindung. Kendati demikian, Pak Kepala Akademi Flander berpesan agar tidak sedikitpun menurunkan kewaspadaannya karena ia mengibaratkan tempat ini sebagai sarang dari harimau. By the way, turnamen babak final akan berlangsung tiga hari lagi. Tang San mengajak teman-temannya untuk lebih mempersiapkan diri agar bisa membuat bangga Master Shok dan guru-guru yang lain. Keesokan harinya saat sedang berlatih, Shok melakukan kultivasi dan akhirnya sudah berhasil melewati level 40. Mengingat masih ada waktu dua hari sebelum dimulainya babak final, Guru Liu Erlang mengajak Shok untuk berburu seleman roh guna mendapatkan cincin keempatnya, menyusul ketertinggalannya dengan murid-murid yang lain. Waktu berjalan cepat, pada sore harinya Guru Liu Erlang telah kembali bersama Xiaowu yang telah memperoleh cincin roh keempatnya. Guru Liu Erlang menceritakan bahwa saat memasuki hutan, ia berpisah dengan Xiaowu. Tentu hal itu membuatnya panik berlarian ke sana kemari untuk mencari murid kesayangannya tersebut. Sampai ia bertemu kembali dengan Xiaowu yang secara mengejutkan telah memperoleh cincin roh keempatnya. Xiaowu kemudian menambahkan saat sedang berpisah dengan Guru Liu Erlang, ia bertemu dengan sekor seluman roh yang kebetulan sedang terluka. Kebetulan juga jenis seluman itu cocok dengannya, sehingga ia bergegas untuk menyerapnya. Tak lama setelah itu, Master Xiaowu yang telah lama pergi akhirnya telah kembali. Ia kemudian menjelaskan mengenai aturan yang diperlakukan pada babak final turnamen. Terdapat 33 tim yang akan bertanding, 3 di antaranya adalah tim yang mendapatkan prioritas masuk ke final tanpa melewati babak penyisihan. Tim yang akan saling bertarung akan dipilih secara acak lewat undian. Ada pun jenis pertarungannya adalah pertarungan tim 7 orang seperti babak penyisihan tahap pertama. Sementara untuk rencananya, Master Xiaowu ingin langsung menurunkan 7 anggota inti tim Akademi Sri Lanka. Sementara 4 sisanya akan menjadi cadangan. Singkat cerita, pada keesokan harinya, babak final dari turnamen Akademi Roh Elite pun dimulai. Semua peserta sudah berkumpul untuk menunggu gilirannya bertarung. Di sana terlihat juga Bibidong, sang pemimpin suci Balero Pelindung yang hadir sebagai tuan rumah. Pak Kepala Akademi Flander mendatangi murid-muridnya untuk menyampaikan informasi bahwa di ronde pertama, Akademi Sri Lanka akan kembali berhadapan melawan Akademi Chi Huo. Namun dengan alasan yang tidak diketahui, Akademi Chi Huo justru mengundurkan diri. Tentunya hal ini terasa sangat aneh mengingat Akademi Chi Huo sudah sangat berusaha keras di babak penyisihan kemarin. Terlebih lagi, Huo adalah orang yang sangat berambisi untuk mengalahkan Tang San, tetapi mengapa saat mendapatkan kesempatan justru mengundur begitu saja. Menyerahnya Akademi Chi Huo otomatis membuat Akademi Sri Lanka langsung masuk ke dalam 15 besar. Di tengah kebingungan mereka, pertarungan di atas arena akan segera dimulai, yang mana tim dari Akademi Chanfeng akan melawan tim dari Akademi Longkui. Semuanya pun dibuat sangat terkejut ketika melihat tim Akademi Chanfeng memasuki arena dengan anggota campuran dari Akademi Chi Huo, yang mana di sana terdapat Huo Wu, Wu Suang, dan dua penyerang samping. Harusnya dengan adanya pergantian anggota tim termasuk melanggar aturan turnamen. Untuk memastikan hal itu, Flander pergi untuk menanyakan hal ini kepada pihak Panitia. Kita kemudian diperlihatkan scene flashback saat Huo Wu memanggil Feng Shiotian untuk membicarakan bagaimana cara mengalahkan Akademi Sri Lanka. Menurut Huo Wu, Tang San hanya bisa dikalahkan jika kekuatan dari Akademi Chi Huo dan Akademi Chanfeng disatukan. Maka dari itu, ia akan melobi Panitia untuk mengaturnya. Tak lama setelah itu, Flander kembali untuk mengabarkan kalau Panitia telah menyetujui pergantian anggota dari tim Akademi Chanfeng. Menurut Flander, mereka menggunakan telah dalam aturan. Meski aturan turnamen menetapkan tidak boleh ada perubahan peserta Akademi ketika turnamen sedang berlangsung, namun tidak ada yang melarang jika ada peserta yang ingin berganti Akademi. Menurut Flander, Balero Pelindung pastinya sudah menyepakati perjanjian dengan Akademi Chanfeng yang saling menguntungkan kedua belah pihak sehingga mereka bisa menggunakan celah dalam aturan. Di atas arena, Su Yanto sebagai wasit pertandingan berupaya untuk mengendal acara tersebut. Ia menjelaskan mengenai Akademi Longkui yang memiliki kekuatan tempur lebih merata dengan formasi yang seimbang antara bertahan dan menyerang. Sementara di sisi sebelah, Akademi Chanfeng terlihat lebih agresif dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi pada ronde ini. Berencana menyelesaikan pertarungan dengan cepat, Wu Wu Suang maju dengan pukulan apinya berhadapan dengan Gara yang salah server. Terima kasih telah menonton! Terlihat sedari awal, Akademi Chanfeng memang sudah menguasai jalannya pertempuran sehingga hanya membutuhkan waktu 19 detik saja untuk melumpuhkan tim dari Akademi Longkui. Feng Shiyotian baru hanya menggunakan skill ketiganya. Wu Suang cuma skill kedua, sedangkan Wu Wu bahkan sama sekali belum mengeluarkan skillnya. Hal ini membuktikan betapa imbanya tim Akademi Chanfeng yang baru ini. Pak Kepala Akademi Flander mengabarkan kalau Akademi Sri Lanka besok akan berhadapan melawan tim dari Akademi Kekaisaran Singluo. Salah satu tim dari tiga tim yang mendapatkan prioritas untuk lolos ke final tanpa melalui babak penyisihan. Suying meminta kepada teman-temannya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya besok karena bagi ia dan Dai Mubai ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Keesokan harinya, pertarungan final ronde ketiga antara Akademi Sri Lanka melawan Akademi Singluo pun dimulai. Pernyata ketua dari Akademi Singluo adalah kakak dari Dai Mubai yang bernama Dai Weishi. Namun Dai Weishi ini bukanlah contoh kakak yang baik karena memiliki sikap yang sangat angku dan selalu menindas Dai Mubai. Mereka berdua ini adalah pangeran dari kerajaan Singluo. Akan tetapi keluarga di kerajaan mereka menetapkan suatu aturan khusus dalam kompetisi antar pangeran yang mana pihak yang kalah akan langsung dilenyapkan. Flashback sedikit ke masa lalu saat Dai Weishi menindas Dai Mubai dan nyaris membunuhnya. Kala itu di hadapan sang kakak Dai Mubai sama sekali tidak berkutik karena usia mereka terpauh 7 tahun. Beruntung ia masih bisa selamat kemudian memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Singluo berharap suatu saat ia bisa kembali untuk mengalahkan kakaknya tersebut. Sebagai informasi Suying sudah dijodohkan dengan Dai Mubai saat mereka masih sangat muda. Namun saat tahu Dai Mubai kabur dari kerajaan, ia pergi menyusulnya sampai akhirnya ikut mendaftar di Akademi Sri Lanka. Di pihak tim Akademi Singluo juga terdapat kakak dari Suying yang bernama Suyun. Di masa lalu saat pengejaran Suying yang kabur, ia bersama utusan kerajaan pergi untuk mengejar dan menghabisi sang adik. Kala itu perbedaan level yang terlalu jauh membuat Suying sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa mengalahkan kakaknya. Meski tutur katanya terlihat lembut, sebenarnya Suyun sama liciknya dengan Dai Wesi yang berencana untuk melenyapkan adik-adiknya tersebut agar kelah tidak ada yang menghalangi mereka untuk menjadi penguasa tunggal dari kerajaan Singluo. Setelah cukup perang dingin antara kedua belah pihak, Kwasit pun memberikan ababat tanda segera dimulainya pertarungan babok final ronde ketiga. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang turnamen, tim Sri Lanka maju dengan ketujuh anggota intinya, yang mana sekaligus menjadi penampilan perdana bagi Ning Rongrong. Sementara itu di pihak tim Akademi Singluo terdapat Dai Wesi yang telah mencapai level 49. Bersama dengan Suyun, mereka berdua adalah pasangan emas yang juga bisa melakukan teknik penyatuan kekuatan roh pelindung. Beberapa anggota yang lain juga tak bisa dipandang remeh. Mereka adalah masro terpilih dengan rata-rata level lebih dari 45. Langkah pertama, Tang San mendapatkan buff dari skill supporting Rongrong dan ditambah sosis penambah semangat dari Oishiki. Suyun mencoba melakukan frost attack dengan skill cakar neraka yang diperkuat dengan dua tipe support di belakangnya. Sementara dengan kekuatan yang identik pula, Dai Mumbai memiliki kesempatan untuk kembali berduel dengan kakaknya. Jelas karena adanya perbedaan level yang lumayan, kenapa Dai Mumbai lah yang menjadi pihak yang terdesak. Namun sikap sombong dari Daiwesi bisa Mumbai memanfaatkan dengan baik. Mumbai memodifikasi skill keempatnya Meteor Harimau untuk ia gunakan dalam serangan secara acak. Hasil latihannya selama ini untuk menciptakan teknik buatan pun sukses merepotkan sang kakak. Daiwesi kembali bangkit dengan skill ketiganya yakni Chibaku Tensei yang salah server. Ia mampu mengunci pergerakan dari Dai Mumbai kemudian menyegelnya ke dalam penjara planet batu. Suying yang berusaha mengakhiri pertarungan dengan kakaknya agar bisa segera membantu Dai Mumbai. Namun ia sendiri juga berada dalam masalah setelah terjebak ke dalam jurus ilusi milik Suyun. Menyaksikan hal itu, Xiao mendekat untuk memastikan keselamatan dari Dai Mumbai. Tentu saja Daiwesi tak tinggal diam. Ia segera merapalkan skill keempatnya untuk menghancurkan Chibaku Tensei sebelum Mumbai sempat keluar. Demi memberikan waktu kepada Dai Mumbai, Xiao berduel Baiwan melawan Daiwesi. Sayangnya Xiao tidak sanggup mengimbangi kekuatan dari Daiwesi karena meski ia cepat, serangannya tidak memiliki damage yang cukup kuat. Namun berkat Xiao yang telah mengulur waktu, Mumbai berhasil meloloskan diri dari Chibaku Tensei. Daiwesi yang bergegas menyerang dengan skill keempatnya berhasil ditahan oleh Xiao dengan skill barunya yakni pelindung cahaya emas. Teknik yang menciptakan zirah ke seluruh tubuh yang sangat kuat meski berdurasi sangat singkat. Teknik ini lalu dikombinasikan dengan kekuatan Dai Mumbai menghasilkan teknik baru yang mereka sebut Tornado Cahaya Emas. Sementara itu, tanpa disangka-sangka Suying juga telah berhasil membalikan keadaan melawan kakaknya. Sadar bahwa mereka telah meremehkan kekuatan dari Akademi Sri Lanka, Daiwesi pun segera mengubah taktiknya yang kini melibatkan seluruh anggota timnya. Dan dari sinilah Tang San mulai beraksi. Yang melepaskan skill keempat kandang rumput biru perak yang kelayam modifikasi untuk mengacak-ngacak formasi dari tim Akademi Singluo. Sama sekali tidak ada yang menyangka kalau rumput biru perak saja bisa sekuat ini. Saat pihaknya sudah semakin terdesak, salah seorang tim dari Akademi Singluo menggunakan skill cermin pelarian untuk membawa Daiwesi keluar dari perangkap Tang San. Skill ini memungkinkan penggunanya untuk membengkokkan ruang dan waktu dalam sebuah radius, membuka gerbang dimensi untuk menghilang dan muncul kembali di tempat yang sudah ditandai sebelumnya. Namun hanya Daiwesi yang sempat ia selamatkan, sementara beberapa sisanya masih kesulitan untuk meloloskan diri. Hal ini karena rumput biru perak milik Tang San memiliki efek mengekang pergerakan musuh saat Tang San mengalirinya dengan kekuatan roh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika Mang Hojun akan menjatuhkan para anggota tim Akademi Singlou yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba Daiwesi muncul dari belakang melalui cermin dimensi dan langsung menyerang Mang Hojun. Pukulannya tersebut ternyata bukanlah kekuatan fisik, melainkan skill Daiwesi yang memiliki efek serangan sikis yang membuat Mang Hojun langsung tidak sadarkan diri. Dalam sekejap beberapa cermin dimensi mengepung tim Sri Lanka dengan pergerakan acak yang sangat sulit untuk diperkirakan. Menggunakan kemampuan mata iblis ungunya, Tangshan secara akurat dapat memprediksi dari mana arah gerakan dari Daiwesi. Namun ia terlambat karena ternyata musuh menargetkan para tipe support. Meski seperti serangan fisik, serangan Daiwesi sebenarnya merupakan serangan sikis yang aktif melalui sentuhan. Begitu terkena serangannya, Oishiki pun langsung dibuat jatuh pingsan. Target selanjutnya adalah Tangshan. Namun seperti yang kita tahu, tak ada satupun serangan sikis yang sanggup melawan mata iblis ungu miliknya. Ketika Daiwesi dengan percaya diri mengarahkan serangannya ke arah Tangshan, serangannya tersebut dapat dengan mudah Tangshan patahkan. Untuk mengalahkan Daiwesi, Mubai bersama Sooying meminta kepada Tangshan agar mereka berdualah yang akan menyelesaikannya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Daiwesi segera melakukan teknik penyatuan kekuatan roh pelindung dengan Sooyun. Secepat kilat, mereka langsung menyerang Dai Mubai. Namun target mereka sebenarnya adalah Tangshan. Kesempatan itu dimanfaatkan Mubai untuk melakukan teknik penyatuan roh juga. Diperkuat oleh skill lening rong-rong, ia berhasil menghalau Daiwesi sebelum sempat menyerang Tangshan. Terima kasih telah menonton! Sama Sooyun berhasil unggul dalam duel antara teknik penyatuan roh tersebut karena jelas mereka memiliki beberapa level yang lebih tinggi. Akibatnya, Harimau Putin rakam milik Mubai terlihat terluka parah dan nyaris tidak lagi bisa melakukan perlawanan. Akan tetapi berkat tekadnya yang begitu kuat serta hubungannya dengan Sooying yang juga semakin erat, wujud dari gabungan kekuatan roh mereka mengalami mutasi. Tidak hanya mampu meregenerasi luka-luka yang diterima, wujud itu kembali bangkit dengan sepasang sayap yang muncul di punggungnya setelah mendapatkan tekanan dari musuh. Keadaan pun seketika berbalik. Kekuatan dari penyatuan roh Daiwesi nampak mulai kesulitan untuk mengimbangi penyatuan roh milik Dai Mubai yang telah mengalami mutasi. Kecepatan dari terjangan Harimau Putin rakam ditambah keunggulan dari sayapnya membuat kemenangan kini telah berpihak kepada Dai Mubai. Dai Mubai telah sepenuhnya ditekan hingga kekuatan dari penyatuan rohnya memudar. Namun Mubai dan Sooying masih menunjukkan belas kasih hanya dengan menghentikan serangan terakhir yang mungkin bisa membuat lawannya mengalami kecacatan. Sayangnya kebaikan itu justru dipandang Sooyun sebagai bentuk penghinaan sehingga dengan sedikit sisa tenaganya ia langsung menyerang adiknya tersebut dan berhasil membunuhnya. Sampai pada akhirnya pihak Akademis Singluo mengaku kalah setelah ketua dan wakil ketuanya dihajar habis-habisan oleh Xiaowu. Pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari tim Akademis Sri Langke.